Cerita Lagaligo adalah epik sastra Bugis yang sangat terkenal dan menjadi salah satu warisan budaya terpenting bagi suku Bugis. Cerita ini berasal dari lisan tradisi, namun kemudian ditulis dalam bentuk epik oleh seorang tokoh Bugis terkenal bernama Karangmatoya pada abad ke-17. Lagaligo menceritakan asal-usul dunia dan manusia serta petualangan tokoh utamanya, Saweri Gading. Kisah ini dimulai dengan penciptaan dunia oleh Batara Guru, dewa tertinggi dalam kepercayaan Bugis. Batara Guru menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian, ia menciptakan makhluk pertama, seorang dewi bernama Weten Riyabeng yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Saweri Gading. Saweri Gading tumbuh menjadi sosok yang luar biasa dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia memiliki banyak petualangan yang menguji kemampuannya, termasuk menghadapi berbagai makhluk gaib dan mengatasi cobaan yang sulit. Pada akhirnya, Saweri Gading menjadi raja dan memerintah kerajaan. Selain epik laga Ligo, suku Bugis juga memiliki tradisi lisan berupa lagu-lagu dan tarian yang menggambarkan keberanian pelat Bugis dalam berlayar ke berbagai penjuru dunia. Mereka dikenal sebagai pelat ulung yang mahir mengarungi lautan dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa. Cerita-cerita ini mencerminkan kekayaan budaya dan karifan lokal suku Bugis. Seiring berjalannya waktu, tradisi lisan ini tetap dijaga dan menjadi bagian integral dari identitas dan warisan budaya mereka.